Halo semuanya guys, kembali lagi di channel kesayangan kita ini Nagas Gemi Sama gue Nagas Jadi di video kali ini, gue mau mereview hero Natalia menggunakan emblem marksman Dan menggunakan spellstone atau petrify ya guys ya Yang seperti kalian request di komentar live stream gue maupun komentar-komentar di video Jadi, oke garis bawah ya guys Kali ini gue mereview hero Natalia menggunakan emblem marksman sama spellstone Jadi maksud gue bikin video ini, biar kalian bisa ngebedain kira-kira lebih gila mana nih Natalia dipakein emblem marksman dan spell petrify atau Natalia dipakein emblem assassin Spellnya inspire, jadi kalian tinggal belain Jadi ketika kalian mau pake hero Natalia di ranked, kalian mau pake yang apa namanya Spell petrify atau inspire ya kan Kalian tinggal liat video gue aja, udah enak mana gitu lah maksudnya Jadi, kalau kalian mau liat video review Natalia pake emblem assassin Kalian bisa nonton video part satunya di channel gue Kalian cari aja ada itu videonya Oke guys Dan juga di channel ini Kalian bebas guys Dalam arti kata bebas, kalian bebas berekspresi Kalian bebas berkomentar apapun lah di channel ini Baik komen positif atau negatif Disini bebas guys, kalian komen aja di bawah nanti ya Kasih masukan-masukan juga ke gue nya Disini gue juga gak mengharuskan kalian subscribe channel gue Seperti youtuber youtuber lainnya ya guys ya Di channel gue ini bebas Kalian mau nonton aja gak subscribe gak apa-apa Yang udah nonton aja gue udah harus terima kasih sama kalian Kalian mau nonton aja gue udah berterima kasih banyak sama kalian ya guys Udah ada di channel gue Oke guys disini kita Jangan main agresif dulu Cari kesempatan kill Kalau bisa ngekill ngekill Kalau gak bisa jangan dipaksain ya guys ya Kuncinya jangan sampai feeder Kalau pake Natalia di awal itu Kita dapet Dapet 2 kill kita guys Kalau Natalia di awal udah dapet 2 kill kayak gini Udah enak guys Item kita cepet jadi yang pasti kan Soalnya Natalia ini Kalau udah jadi 2 atau 3 item Itu udah enak Nulik-nuliknya guys MM sama magi nya enak banget Disini kita di kontak abis-abisannya Ada kajah, ada sabar Belum lagi tuh magi nya si Valia yang luar ngapai api Kita roaming Cuman liat-liat dulu Ada kesempatan nasib Ini kita pake emblem marksman ya guys ya Spellnya stun Kuncinya cuman satu Kalau pake emblem marksman nih Kalian harus buildnya itu full attack speed Kenapa harus attack speed Karena kalau emblem marksman ini Semakin cepat kalian mukul Maksudnya tuh gini Semakin cepat kalian ngehit tuh musuh Semakin gede itu damage nya masuk Dia pertama ngehit itu debangnya kecil Semakin lama sempurna ngehit Slok, 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 slok Kayak gitu guys Pokoknya attack speed kalian pake ya Kalau mau pake emblem marksman ini Kenapa gue pake emblem stun Karena emblem stun ini berguna buat hero-hero Kalo lo kayak sabar, kayak funny Jadi biar mereka gak kabur guys Kalian lihat tuh kan kalir kan Ketika dia ulti Kita lewat aja langsung loncat-loncat guys Dia pun kita ngilang Kena juga Kita di counter 3 hero sekaligus sih Untung gak kena jenis Oh iya guys Gue lupa ngejelasin Kenapa di awal gue beli item jungle yang kecil itu Yang harganya 250 itu Karena Natalia ini kalo farming tanpa item itu tuh Lama banget guys Ngabisin mana Coba kalian coba deh kalo gak pake item Dan beli itu Jadi gue beli yang 250 di awal Buat gue farming Kalian gak usah khawatir Kalo di keterangannya itu kan Mau 4 menit ke atas Soalnya di keterangannya itu kan Dia harus beli itu minimal di atas 4 menit ya Tapi kalo gue pribadi ya Gak masalah Gue beli di awal Soalnya gue tau Natalia tuh gak usah takut miskin Masalah gue mau bisa dikejar sama Natalia Tinggal dikil-kil aja sama Natalia kan Ketika mereka war Ada yang darahnya dikit Kalian samperin aja Kalian sikat aja Otomatis gol kalian XP kalian juga pastinya Unggul deh pada mereka Kucinya cuma satu Jangan feeder guys Pinter-pinter-pinter-pinter kita lah Liat sikon Jangan sembarangan masuk war juga Soalnya kita nih darahnya tipis banget guys Kalo nge-war tuh Liat sikon Jangan main sikat-sikat aja Kita main sabar juga ini guys Ketika situasi masih aman Kita farming Tuh kan kalo ada item jungle itu kan Agak enak farming Agak cepet Ini angelanya Ngajakin kita watch Tapi kita jangan greedy Jangan mentang-mentang Jangan mentang-mentang dimasukin angel Kita langsung greedy Rame-rame kita sikat jangan Kita lihat juga lah Kira-kira kalau angelah udah masuk Kita ngipil hero ini Kira-kira mati gak nih Nah Kalo mati baru boleh Kita hajar lagi guys Kabur Ngilang lagi Liat sikon guys Abis ngilang Liat-liat dulu Siapa yang bisa kita killnya Jirongnya bantuin kita kill lagi guys Nice Nice Bantu kita kasih silent aja Sabernya guys Nice Natalia kalo udah godlike begini mah Waduh Udah bahaya guys Udah mau kiamat ibaratnya Kalian liat itu magainya valius Itu sangat mengganggu banget itu Kalo lagi luar ada api-api gitu Udah gitu apinya ngedorong guys Waduh Kebetulan angelah gua juga Kerdas ya Ketika gua lagi di geng Dia langsung ulti Mantep tuh Liat sikon guys Tuh Salah ngehit Komelang ngehit tanknya Undur lagi Ngilang lagi Ngilang timbul Ngilang timbul aja guys Sabar Main sabar aja Pasti menang kok Ingat ya guys Kalian jangan takut miskin Kalo pake Natalia ini Oke guys Kajanya lagi sendiri tuh Wah gak berani gua Jangan greedy guys Jangan mentang-mentang dia sendiri Kita main hajar-hajar aja Jangan kalo bisa kill sih Maxman sama maginya dululah Magenya sekarat guys Kita ajar aja guys Ini Will Maxman Eh Will Maxman Endo Maxman ya guys ya Kalian lihat sendiri kan Saksifern Semakin cepet dia ngehit Semakin besar juga Demek yang diterima oleh musuh Kunjungnya pake tech speed guys Item pertama gua beli Itu yang jelas udah sepatu Yang kedua Scarlet Phantom guys Item sakral Natalia Itu wajib ada Dia mempunyai 25% kritikal Attack speednya juga dapet Pokoknya lebih bagus dibanding Mi Tarker kalo Scarlet Phantom nih Kalo kata gua Tunggu supportnya hilang dulu Baling-balingnya baru Kita sikat Alamak Kena itu pula Baliknya oke Sangat mengganggu Sekali itu Valir api-api Bagiannya mati guys Kalian kalo mau ciduk sabar Nunggu baling-balingnya Masuk dulu Baru Oke Sikat lagi guys Tanknya juga barbar ini Gak seperti tank biasanya Tuh kan Maju tanknya Bagus ini barbar ini tanknya guys Gak kayak tank biasanya Kita maju Dia mundur Malah kita jadi tank Oke guys Kemenangan udah di depan mata ini guys Ini clear lane Ada kesempatan kill-kill Kalo gak ada clear lane lagi Farming lagi Gitu guys Tower juga Kunci kemenangan Mobile Legends itu tower guys Bukan kill sebenernya Bercuma kita ngekill banyak Kalo Akhirnya di comeback Kalah juga Jadi kunci kemenangan ini Di tower guys Bukan di kill Yang kedua Natalia juga Hero paling enaknya Apa gue bilang guys Ketika orang lagi pada Sibuk war Minion Minion kita udah nyerang Ke base musuh Kita tinggal ngilang aja Kita ikutin minion Yang langsung kita hajar Turetnya menang Itu Natalia guys Di Mobile Legends cuma Natalia hero yang bisa nyilang Makanya gue demen Pake hero ini Keren banget guys Cuman terkadang Banyak Kalian yang belum bisa Menggunakan hero ini Bingung ya kan Caranya hidup kayak gimana Cara ngandalin pasifnya Kayak gimana Bullnya kayak gimana Kalian bingung ya guys ya Tapi gue ada buatin videonya kok Siapa tau sedikit membantu Ya guys ya Sedikit membantu Siapa tau itu juga Kita ajar aja guys Kalian lihat damage nya ya guys ya Ambang last man Semakin lama kita ngehit Semakin besar Demek yang diterima Kalian liatkan Tuh Sudah gak ada obatnya Kalau udah begini Natalia gak ada obatnya lagi guys Kalian liat Sok 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 Jadi criticalnya Semakin dalem guys Semakin lama Kalian ngehit Critical yang Masuk ke damage itu Semakin dalem Gimana dialasinya ya Kalian paham Sendirilah Sebenernya ini Kita tinggal ngelot aja Udah bisa menang Ini guys Lebih cepet menangnya Cuman kan Gue disini nge-review Masih liat ke kalian Kalian juga banyak request Bang Pake emblemnya Markman dong Sama spellnya Stone Kayak gimana sih Caranya lebih sakit Atau Enggak Lebih Gila mana sih Gue kasih liat sekarang guys Jadi setelah gue upload video ini Nanti kalian komen ya Di bawah ya guys ya Komen di bawah video ini Abis ini kita mau Review video apa lagi Kalian minta Di review video apa lagi Nanti gue bakalan bikin Kalian bebas komentar apapun guys Kalian nanti komen di bawah Bebas ya Kalian mau toxic segala macam Bebas Kasih gue Kasih gue masukkan juga guys Bang Lu kurang ini Kurang ini Nanti kan gue bisa perbaiki Buat kalian guys Gue butuh kalian juga Buat kasih saran ke gue Bang Lu gimana sih Gue butuh guys Gue butuh saran dari kalian Gue gak bisa berjuang sendiri Gue butuh kalian Oke guys kita mati guys Udah nyidup sabar Tapi sabarnya gak mati Temen kita langsung ngelot guys Oke sementara Yusin-sini ngelot Yang jelas sama tang gue cerdas guys Dia Dia ini Dia kemit Jagain Gak kayak yang lainnya Orang kita lagi ngelot Bukan dijagain ya Malah ngikut ngelot Oke guys Kita ceduk lu sabarnya gak Oh kena Kalau udah Kalau udah begini Biarpun Segegek apapun sabar Natalia udah jadi kayak begini Udah udah jadi 4 item itu guys Itu udah gila banget Demiknya udah gede banget Buat ngehit sabar Buat ngekill sabar Paling 2 detik guys Srok Srok Mati Udah gak ada obatnya Kalau kayak gini Apalagi kalau tim kita GG Kan udah pasti menang lah Yang kedua Kalian kalau mau main solo rank Kalau bisa jangan pakai Natalia lah Kalian kalau mau solo rank Di rank Kalau bisa jangan pake Pake Natalia guys Soalnya jadi sampah Natalia Kalau main solo ya Minimal berdua Atau bertiga lah guys Oke guys Sekian dulu video dari gue Kalian jangan lupa komen ya guys Di bawah ya Oke makasih